Pedang kunang-kunang jilid 2. Orang tua aneh itu tertegun. Baiklah, engkau toh tak punya kemampuan melempar pedang tembus ke dinding batu. Tak apa, engkau boleh menyimpan pedangmu untuk mainan serunya. Setelah tenangkan diri, Gak Lui bertanya, dengan memiliki kepandayan sehebat itu tentulah Ciam Pua ini, tokoh aneh yang dikatakan Cengki Totiang. Siapakah Cengki Totiang itu tukas orang tua aneh? Ketua Partai Butong P yang pernah adu pukulan. Dengan, lo Ciam Pua di Guha ini. Orang tua aneh merenung titik 2 sudah lama sekali, memang pernah terjadi peristiwa itu, tetapi perlu apa dia suruh engkau kemari serunya sesaat kemudian. Dengan hormat Gak Lui menyahut, aku hendak belajar ilmu kesaktian yang tiada tandingannya di dunia. Oleh karena itu beliau menyuruh aku seraya menghadap Ciam Pua katanya. Oh, kiranya engkau hendak belajar ilmu kesaktian tukas orang tua itu. Sekiranya lo Ciam Pua sudi memberi pelajaran. Bakatmu bagus, kepandaianku pun luar biasa. Jadi lo Ciam Pua meluluskan. Koma tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, aku tak mau. Mengapa? Setiap orang yang menerima murid tentu menghendaki supaya murid itu dapat mengangkat nama dalam dunia persilatan agar harum nama perguruannya. Tetapi sekarang ini, aku menghendaki supaya engkau tinggal di sini menemani aku seumur hidup. Maka tak perlu engkau bersusah payah belajar ilmu silat lagi. Tetapi jika aku dapat mencari daya supaya, pohon besi berbunga, air mengalir terbalik. Sehingga lo Ciam Pua mendapat kebebasan, bagaimana? Nanti, ucapanmu itu cukup pintar, sayang tak mungkin terlaksanal. Pepatah mengatakan, manusia harus dapat mengalahkan alam. Asal ada kemauan, tiada hal yang tak mungkin seru gak kelui. Orang tua aneh itu tertawa masam, jika mungkin, tentu dari dulu dua sudah kulakukan, tak perlu menunggu kedatanganmu. Tak kira dahulu karena salah sepatah kata saja, diriku celaka mencelakai orang lagi. Lo Ciam Pua tentu mempunyai latar belakang yang berliku-liku. Tanda petik. Meta orang tua aneh itu berkilat, serunya, heh, rupanya engkau hendak mengetahui kisahku yang lalu. Tadi lo Ciam Pua mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun lo Ciam Pua tak bicara dengan orang. Mengapa sekarang tak melepaskan kesepian itu agar mulut Ciam Pua jangan sampai kering? Ho, alasanmu bagus juga. Baik, akan ku ceritakan. Sedikit, dahulu ada seorang sahabat mencari aku untuk minta tolong. Karena sesuatu alasan, aku tak dapat meluluskan. Dan akibatnya aku melarikan diri ke dalam guha ini. Tetapi dia tetap mengejar jejakku ke sini dan di depan guha merintih-rintih minta supaya aku suka meluluskan. Dalam kemarahan, aku menyatakan sejak saat itu tak mau bicara lagi pada orang dan tak mau keluar lagi dari guha ini, kecuali bila mana nanti pohon besi berbunga, air mengalir terbalik. Barulah kuahiri ikrar itu. Dia tentu pergi dengan marah dua. Benar. Tetapi aku sendiri pun celaka karena harus tinggal di sini selama-lamanya sahut orang tua aneh itu. Gaklui makin tertarik akan kisah itu. Tanyanya, sukakah lociampu menceritakan riwayat lociampu dengan orang itu? Permintaanmu itu terlalu jauh. Apalagi engka sendiri belum mengatakan asal-usul perguruanmu. Tetapi aku sudah terlanjur bersumpah takkan mengatakan asal-usulku. Kalau begitu, buka sajalah kedok mukamu itu, bagaimana? Maaf, itu pun termasuk dalam sumpahku. Ha, ha. Dalam sebuah guha, terdapat dua insan yang misterius. Kalau begitu, tak perlu kita sating menuturkan riwayat. Gaklui kecewa dan putus usah. Orang tua aneh itu tak mau memberi pelajaran silat bahkan memaksanya supaya tinggal di guha situ seumur hidup. Ah, bagaimana mungkin? Aku benar dua harus membalas dendam darah. Tak dapat tinggal terus di sini. Aku hent. Engkau hendak mengapa? Tukas orang tua itu. Hendak minta diri tanda seru. He, he. Engkau kira. Engkau mampu lolos dari pukulan si Alkojo dunia ini. Aku mempunyai kera yang adil untuk memutuskan persoalan ini. Ho, ho, ho kira macam apa lagi? Menilik lociampuwa mampu melontarkan pedang menembus dinding karang, tentulah ilmu pedang lociampuwa hebat sekali. Aku ingin adu ilmu. Pedang. Ha, ha. Kira itu menarik juga. Menilik gelagatnya, engkau mempunyai modal dalam ilmu pedang. Lalu apa perjanjiannya? Kalau aku menang, aku segera pergi. Kalau yang menang aku seru orang itu. Silahkan lociampuwa sendiri yang mengajukan perjanjian. Pertama, engkau harus menemani aku selama-lamanya. Baik, aku tentu dapat mencari akal untuk menembus pantangan pohon besi berbunga, air mengalir. Terbalik itu kedua engkau harus membuka kedok muka itu agar mataku dapat melihat wajah manusia lagi. Ini. Huh, takut. Serentak timbulah pikiran Gak Lui bahwa orang tua aneh itu tentu tak mengetahui, kalau ia memiliki ilmu pedang potong emas membelah kumala. Segera ia menyahut dengan garang, apa yang harus ditakutkan? Mari kita mulai Gak Lui terus mencabut sepasang pedangnya dan mempersilahkan orang tua aneh itu memilih sendiri. Ho, kesombonganmu boleh sekali, budak. Mana boleh aku gunakan pedang bertempur dengan engkau seru orang tua aneh itu penuh dengan kegarangan dan kecongkakan. Lalu mau pakai apa tanya Gak Lui? Ambilkan sebatang dahan pohon di mulut guha itu kemari. Mendengar orang tua itu hendak menggunakan dahan kayu, diam dua Gak Lui makin gembira. Namun ia tekan rasa girangnya itu lalu mematahkan dahan pohon yang tumbuh di mulut guha dan diserahkan kepada orang tua itu. Sambil berdiri memasang kuda-kuda dan mencabut pedang, Gak Lui serentak berseru, siap. Orang tua aneh itu mengangkat dahan kayu tetapi terus diturunkan lagi, serunya kecewa, tak jadi bertanding. Eh, mengapa kata-kata Lociampu tak dapat dipegang? Pada saat itu aku sudah menyatakan, takkan keluar dari guha ini dan takkan menggunakan pedang. Jika Lociampu tak memegang perjanjian kita, berarti Lociampu sudah mengaku kalah. Aku pun segera tinggalkan tempat ini dan Lociampu tak berhak menahan aku. Habis berkata ia terus sayunkan langkah ke iuar guha. Orang tua aneh itu hanya dapat deliki mata. Tetapi baru Gak Lui berjalan setombak jauhnya, tiba-tiba serangkum tenaga tarik yang kuat mencengkeramnya sehingga ia tak dapat langkahkan kakinya. Lociampu, omonganmu tadi, ucapan manusia atau bukan serunya? Aku tadi mengatakan tak dapat bertanding tetapi bukan berarti tidak bertanding. Engkau bersumpah takkan menggunakan pedang, bagaimana bisa? Jangan banyak mulut. Lihatlah kemari sekali tangan orang tua aneh itu menarik maka tubuh Gak Lui segera menyurut mundur ke dalam guha lagi. Gak Lui. Terkejut dan berpaling. Dilihatnya orang tua aneh itu sedang menggidahan pohon, agaknya bersiap-siap. Jelas ia memakai mulut sebagai ganti tangan, untuk melayani Gak Lui. Melihat itu Gak Lui kejut dua girang. Setelah berhati-hati pasang kuda-kuda, secepat kilat segera ia taburkan pedang mengarah ke mulut orang. Orang tua aneh itu berkilat-kilat matanya, memperhatikan setiap gerakan pedang Gak Lui. Tiba dua lasurutkan kepalanya dan dahan pohon itu segera berubah menjadi lingkaran sinari yang balas melibat pedang Gak Lui. Melihat itu dam dua Gak Lui membatin, huh paling dua permainan pedangmu serupa dengan ceng suan to tiang. Tanda seru. Cepat ia tambahkan tenaga dalam untuk bergeliatan memutar ke arah dahan kayu. Tering, terdengar bunyi menering dan celaka pedang Gak Lui terpukul oleh tenaga tolak orang tua itu, terlepas mencelat ke udara. Titik. Dalam gugupnya, Gak Lui cepat hendak mencabut pedang pelangi yang terselip pada bahu sebelah kiri. Tetapi pada saat tangan hendak bergerak, dahan kayu di mulut orang tua aneh itu secepat angin menduru, telah meluncur dan menutup tiga buah jalan darah penting di tubuh Gak Lui. Uh, Gak Lui mengerang tertahan dan jatuh terlentang. Budak. Dari mana engkau belajar ilmu pedang tadi seru orang tua aneh itu? Tak dapat kukatakan. Jurus potong emas membelah kemalat tadi adalah ilmu simpanan dari pedang laknat J.K.T. Engkau. Mempunyai hubungan apa dengan dia tak perlu kukatakan. Akanku buka kedokmu tentu akan tahu siapa engkau. Lalu baru ku tanya Iagi. Orang tua aneh itu menutup kata duanya dengan gerakan kedua tangannya untuk mencengingkap kedokmu kagak Lui. Pemuda itu karena tak berkutik, tak dapat berbuat suatu apa kecuali deliki matu dengan penuh dendam kemarahan. Saat itu tangan orang tua aneh sudah menjamah kepala Gak Lui tetapi ketika pandang matanya tertumbuk akan mat cegak Lui yang berapi-api dan bibirnya yang gemetar keras, orang itu terkejut. Buru dua iap palingkan muka tak berani beradu pandang. Tanpa kubuka, pun sudah tahu. Gak Lui gemetar, serunya gugup, apa yang lo ciam pua ketahui? Orang aneh itu tak menyahut melainkan berkata seorang diri dengan pilu, putra dari pedang malaikat Gak It Bing, murid dari pedang laknat J.K.T. Mengapa kepandainya begitu rendah? Jangankan mereka semua telah dihancurkan orang tak. Seharusnya melihat bahaya aku tak menolong. Berdosa. Berdosa. Tanda petik. Seketika tersadarlah pikiran Gak Lui. Serentak ia berseru tegang, ah, kiranya lo ciam pua ini paman guruku kedua pedang iblis ko tiong ing titik. Orang tua itu terhuyung mundur sampai tiga langkah. Wajahnya, ketakutan seperti melihat hantu di siang hari. Yang paman maksudkan itu tentulah bibir guru dewi pedang pelangi Lisyok Gin, benar atau tidak seru Gak Lui. Orang aneh itu menjerit ngeri lalu menutup mukanya dengan kedua tangan dan berteriak, jangan mengungkat lagi. Pergilah, pergilah engkau. Gak Lui takkan pergi. Akan menemani paman di sini sampai dapat menemukan daya. Orang tua aneh yang ternyata pedang iblis ko tiong ing itu, meraung-raung kalap. Aku tak sudi bicara padamu jika engkau tak mau enyah akulah yang pergi. Tiba dua tubuhnya berputar dan menjusup ke bagian dalam guha. Saat itu Gak Lui berusaha untuk menggeliat bangun. Tetapi tenaganya masih lunglai. Terpaksa ia berteriak-teriak memanggil paman gurunya itu, pun juga tiada penyahutan. Hari makin gelap. Setelah tiga jam tak berkutik, akhirnya jalan darah Gak Lui yang tertutup itu terbuka sendiri. Buru-buru ia bangun terus masuk ke bagian dalam. Ternyata guha itu bagian dalamnya berkeluk-keluk makin lama makin lebar. Baru ia tiba di ujung terakhir, tiba dua ia dilanda oleh segelombang tenaga dasyat. Patan Dasar Lui belum sempat Gak Lui meneriaki nama pamannya, tubuhnya sudah terhuyung-huyung ke belakang dan sudah terjerumus ke dalam sebuah saluran air. Airnya sejuk sekali, mengalir keluar guha. Begitu terendam dalam air dingin, seketika terlintaslah dalam benaknya akan sebuah jurus yang aneh. Setengah malam lamanya, ia mondar mandir. Setelah lelah, ia duduk bersandar pada dinding batu. Hektometer, besok pagi akanku sampaikan hal yang mengejutkan kepada paman, dia tentu akan memperoleh kebebasan, tentu girang sekali. Kemudian kita. Demikian lumunan yang berlalu lalang dalam benaknya. Titik. Karena letih, tertidurlah ia. Dalam tidurnya itu ia bermimpi bahwa pamannya telah memberi pelajaran ilmu silat kepadanya. Kepandainya bertambah sakti, tubuhnya terasa nyaman dan semangat penuh. Kemudian, kemudian ia membuka mata. Wahai, terowongan guha, itu sudah terang lagi. Tentulah hari. Sudah siang. Gak Lui loncat berdiri. Huh, hampir saja kepalanya membentur langit terowongan. Hai aneh. Aneh, mengapa tenaga dalamnya kini bertambah hebat? Paman. Paman teriaknya. Lui, terdengar jawaban pedang iblis. Tetapi suaranya amat lemah. Sayang Gak Lui tak memperhatikan hal itulah sudah girang setengah mati karena pamannya sudah mau menyaut. Pohon besi sudah berbunga dan air pun. Sudah terbalik mengalir. Lekas kemarilah Paman, lihatlah keajaiban itu dan engkau, engkau. Tentu bebas seru Gak Lui tegang-tegang. Terdengar langkah yang syarat dan ketika pedang iblis Kho Tiong Ing muncul, Cak Lui terbeliak kaget. Hanya semalam saja, telah terjadi suatu perubahan yang besar. Saat itu mati Tiong Ing sudah tiada bersinar tajam lagi. Wajahnya penuh keriput. Sama sekali jauh bedan Fah dengan keadaannya tadi malam. Bergegas Gak Lui menyongsong dan memapah tubuh Kho Tiong Ing, tanyanya cemas, Paman, engkau bagaimana? Hek, hek, Kho Tiong Ing batuk dua, aku tak kurang suatu apa. Hanya sedih memikirkan peristiwa yang lampau lalu sedikit tak enak badan. Tetapi kalau Paman menyaksikan keajaiban ini, tentu akan segera sembuh dengan setengah kurang percaya. Pedang iblis Kho Tiong Ing melangkah ke dalam mulut Guha. Gak Lui menutup ke arah puncak Guha, serunya, pohon besi sudah berbunga. Lekas ihatlah. Pedang iblis mengangkat muka memandang ke pundak Guha. Seketika ia tertegun kaget, kemudian tersenyum, jurus yang bengkok itu, ternyata engkau mampu memecahkan kiranya batang pedang yang dilontarkan pedang iblis Kho Tiong Ing sampai tembus keluar dinding Guha itu, dihias dengan untayan bunga segar oleh Gak Lui. Sepintas pedang tampak seperti sebatang pohon besi sedang berbunga. Ya, Paman tentu tak mungkin mengatakah peristiwa itu bukan suatu kenyataan. Sekarang marilah lihat lagi air terbalik mengalir. Mereka menuju ke saluran air yang berasal dari sumber air gunung. Tiba di tepi saluran air itu, Gak Lui menunjuk ke arah parit air itu. Jika ku katakan terbalik, air dalam saluran itu tentu akan segera membalik alirannya. Harap Paman perhatikan baik dua. Parit itu lebih dangkal dari biasanya. Perlu apa dilihat sekonyong-konyong Gak Lui berseru. Terbalik secepat kilat ia memapaskan pedang ke mulut saluran air tanah liat yang disumbatkan pada mulut saluran kemarin malam, pecahlah. Sumber-sumber air itu segera mencurah terjungkir balik ke bawah. Pedang iblis tertawa rawan, serunya, Lui, Paman berterima kasih kepadamu. Tetapi aku tak ingin keluar lagi. Mimeng apa? Kasih tahu dulu padaku, pedang malah ekat dan pedang aneh mati di tangan siapa? Tanda petik. Dengan nada haru dan sedih, Gak Lui segera menceritakan semua peristiwa yang diketahuinya. Begitu pula tentang tokoh yang bergelar Maharaja, yang telah menyuruh gerombolan topeng besi membunuh-bunuhi orang dua persilatan golongan putih. Berulang kali pedang. Iblis mengerang dan hauk, ia mengeluarkan darah. Akhirnya berkatalah ia dengan kalap, Dahulu bibi gurumu pedang bida dari Lishogin telah membawa surat dari ayahmu kemari, memanggil aku ke sana. Tetapi karena msih mendendam kemarahan, ku tolak permintaannya. Aceh, kini kita semua telah menderita bencana yang Begini mengenaskan, aku seharusnya bunuh. Diri untuk menebus dosa. Tidak, Paman, teriak Gak Lui. Engkau telah bebas sekarang. Engkau dapat keluar, er mencari balas pada musuh. Kepandaianku pun tak dapat mengalahkan musuh itu. Maka semalam telah ku sahurkan sembilan bagian dari tenaga murniku kepadamu. Tetapi tubuhmu sendiri ternyata juga ada penyakitnya. Engkau harus mencari, hek, hek. Tanda petik. Paman, naman, Gak Lui cemas, katakanlah. Siapa yang harus ku cari itu? Paman, pedang iblis Kotiong Ing berusaha untuk menguatkan diri. Dipandangnya Gak Lui lekat katanya pula, Engkau harus mencari sisim lengcuan atau sumber air pencuci jiwa. Air dari sumber itu mempunyai khasiat untuk membakar tulang-tulang. Akan dapat mengobati penyakitmu lubuk hati sempit. Jika tidak begitu, tentu sudah ku salurkan seluruh tenaga murniku ke dalam tubuhmu. Tetapi syarat pertama, apa air sumber itu luar biasa pahitnya. Gak Lui tak takut. Sudah banyak tokoh dua persilatan, setelah minum air sumber itu semua muntah dua dan putus usus dan empedunya lalu mati di tepi sumber itu. Gak Lui tergetar hatinya. Dia mengirap pamannya itu tentu sedang kacau pikirannya sehingga ucapannya pun tak keruan. Melihat pemuda itu tertegun kaget, pedang iblis segera menyusuli kata dua, sumber air sisim lengcuan. Walaupun telah membinasakan banyak tokoh, tokoh persilatan, tetapi hal itu adalah kakek, guru Mubu Sanitho sendiri yang mengatakan. Jelas tentu tak bohong. Dan lagi beliau mengatakan, khasiat dari air sumber itu memang benar-benar mujijat sekali. Hanya kero minumlah, yang jarang diketahui orang dua. Tentu ada peraturan minum yang khusus. Misalnya dalam ilmu pengobatan sering dikatakan dengan racun untuk mengobati racun atau Lui, engkau dapat mecemecahkan masalah pohon besi berbunga, air terbalik mengalir. Rahasia dari sumber air itu, ku percaya engkau pun tentu dapat memecahkannya. Ku harap penyakitmu segera sembuh dan berhasil meyakinkan ilmu kepandayan yang tiada tandingannya di dunia. Pedang iblis, berheniti batuk dua. Darah segar mengucur deras dari muut dan hidung. Gak Lui gugup dan cepat memeluk pamannya untuk memberi penyaluran tenaga dalam. Tetapi sayang walaupun ia sudah mendapat hawa murni dari pedang iblis yang disebut tenaga sakti Al-Kojo dunia, namun sedikitpun ia tak mengerti penggunaannya. Mencoba sampai setengah hari, tetap ia tak mampu menghentikan kucuran darah pamannya. Anak Lui, janganlah membuang tenaga sia-sia. Lekas, angkat aku, keluar. Ya, ya. Paman telah bebas, seharusnya. Lekas tinggalkan guha yang telah paman huni selama 18 tahun ini habis berkata Gak Lui terus mengangkat tubuh pamannya. Tetapi sampai di pintu, pedang iblis, suruh Gak Lui berhenti. Ia menunjuk pada delapan huruf yang tergurat di balik pintu, katanya, itu, akulah yang mengguratnya, merupakan tempat ajalku. Gak Lui gemetar, paman, engkau harus keluar. Biarlah Gak Lui yang menolongmu ia terus hendak membawanya keluar. Oleh karena sudah kehabisan tenaga, sudah tentu pedang iblis tak dapat menahan tarikan Gak Lui. Ia terhuyung-huyung dan berteriak. Engkau, engkau lihat di luar dulu, aku takut ketemu manusia hidup. Tak mungkin di luar ada orang. Huh, engkau berani menentang perintah pamanmu. Tidak, paman, lekas, lekas lihat yang. Jelas, aku, baru ikut engkau keluar. Terpaksa Gak Lui lepaskan cekalannya, terus melesat keluar guha. Uh, loncatannya ternyata jauh sekali. Jauh lebih pesat dari biasanya. Buru dua ia balik ke pintu ga lagi. Beruk, terdengar suara benda bergedebuk jatuh ke tanah. Paman tanda seru Gak Lui menjerit, lalu menubruk pamannya. Ketika mengangkatnya, ternyata kepala pedang iblis pecah. Ia telah bunuh diri dengan benturkan kepalanya pada dinding batu bercak darah masih meneteskan percikan darah merah pada dinding itu. Tokoh kedua dari catur pedang gunung busan telah mengakhiri jiwanya. Betapapun sedih hati Gak Lui, namun hal itu sudah menjadi kenyataan. Ia harus menanam jenazah pamannya. Pada saat menjamah tangan Seng Paman, tiba-dua ia merasakan sesuatu yang aneh. Ujung jari telunjuk kanan dari pedang iblis juga hancur sehingga tampak tulangnya. Ah, Paman tentu menggurat tulisan dengan ujung jarinya. Tetapi karena tenaganya sudah habis, ujung jarinya pun hancur, Gak Lui menduga. Dalam keadaan duka Gak Lui tak memikirkan lagi apa yang telah ditulis oleh pedang iblis itu. Cepat ia membopong tubuh pamannya dibawa keluar. Dia membuat tempat kuburan di tengah hutan. Sambil berlutut, berdoa lah Gak Lui, Paman, arwahmu sudah bebas. Mohon Paman pulang dengan tenteram ke tempat asal hutang darah Paman tentu akan kubalaskan. Setelah menumpahkan isi hatinya, Gak Lui bangkit. Dipandangnya makam itu sampai beberapa lama. Matanya penuh dendam penasaran. Puas berdialog. Dengan arwah pamannya, Gak Lui lalu tinggalkan tempat itu. Tetapi baru beberapa langkah, tiba-dua ia berhenti. Ah, celaka! Mengapa lupa ku tutup goha itu? Di dalamnya terdapat banyak benda dua peninggalan paman. Dan apa yang digurat paman itu, belum kulihat, cepat ia balik lagi ke dalam goha. Pada dinding yang biasa dibuat tempat latihan oleh pamannya, Gak Lui melihat dua baris huruf, menjolok bintang memetik bulan seperti hujan mencurah, algo jotunggal dari dunia mengejutkan hantu dan iblis. Di bawah tulisan itu terdapat banyak gambar dua dan huruf dua kecil. Walaupun digurat dengan ujung jari titik tetapi guratannya tak berapa dalam. Makin lama makin dangkal, sehingga huruf dua terakhir hanya merupakan guratan darah belaka. Air mat juga Lui berderai-derai mengucur. Makin dalamlah rasa terima. Kasihnya atas jerih payah pamannya. Mengamati dengan seksama, barulah ia mengetahui bahwa yang dimaksud dengan algo jotunggal dari dunia itu adalah tenaga sakti dari pedang iblis yang dapat digunakan untuk mendorong dan menyedot. Ilmu tenaga sakti al-ko jotunggal dari dunia merupakan suatu ilmu tenaga dalam yang luar biasa. Lebih dulu menyedot tenaga lawan dengan telapak tangan. Lalu dengan menggunakan telapak tangan yang lain memancarkan lagi tenaga lawan yang disedot itu untuk menghantam. Dengan care itu, tak perlulah memakai tenaganya sendiri. Dengan meminjam tenaga lawan, dapat digunakan untuk menghantam lawan. Apalagi kalau ditambahi dengan tenaga dalamnya sendiri. Tentu lebih hebat. Tetapi hal itu pun ada syaratnya. Ialah harus disesuaikan dengan bakat dan latihannya sendiri. Bakat makin bagus, latihan tentu makin sempurna dan kemampuan untuk mengalahkan lawan makin hebat. Apabila bakat dan latihan kurang tinggi sedang lawannya lebih kuat, selain tak dapat menyedot tenaga lawan, malah amat berbahaya. Dirinya sendiri akan remuk di dalam. Dan tentang jurus menyolok bintang memetik bulan itu, sesungguhnya merupakan salah sebuah ilmu istimewa dari catur pedang busan. Jika jurus itu digabung dengan ilmu Al-Gojo Tunggal Dunia, senjata musuh tentu dapat disedot jatuh. Nama dua yang diberikan untuk jurus Al-Gojo Tunggal Dunia dan menyolok bintang rembulan itu, justru berlawanan dengan nama memotong emas membelah kumala. Gaklui tak jadi tinggalkan guha itu. Ia memutuskan untuk menetap di situ mempelajari ilmu yang diberikan pedang iblis dengan guratan dinding guha. Siang malam ia giat sekali berlatih. Ia bersumpah, selama belum dapat menguasai ilmu itu, takkan keluar dari guha. Tempo berjalan cepat sekali. Tak terasa sudah. Tujuh hari lamanya Gaklui tinggal dalam guha itu. Dia dapat mempelajari ilmu pedang tetapi masih belum memahami ilmu tenaga dalam menyedot dan memancar. Dan lebih celaka pula, persediaan ransum dalam guha itu sudah habis. Ia mulai kelaparan. Pada hari itu dengan menahan lapar dengan minum air sumber, ia melangkah keluar guha. Tiba-dua ia melihat seekor serigala berada beberapa meter di luar guha. Serentak timbulah semangat Gaklui. Cepet ia hendak loncat menangkap tetapi tiba-dua, tidak aku tak boleh melanggar. Tersumpah serentak teringat akan sumpahnya ia berhenti. Tiba-dua ia teringat dan segera tangan kirinya berayun menggunakan tenaga sakti Al-Kojo tunggal dari dunia. Di luar dugaan, jurus itu telah menimbulkan reaksi yang hebat. Ia rasakan telapak tangannya menyedot serangkum hawa, terus masuk ke dalam jalan darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Serigala itu terkejut dan hendak lari. Tetapi kaki belakang ayah menelikung ke bawah tak dapat bergerak. Melihat itu gerang Gaklui bukan kepalang. Ia tahu ilmunya tenaga sakti menyedot telah berhasil, cepat ia perkeras tangannya. Serigala itu meraung dan melolong kalap. Binatang itu menggaruk-garukan kedua kaki depannya ke tanah. Beberapa saat kemudian tanah telah berlubang seperti sebuah liang. Namun tetap binatang itu tak mampu membebaskan diri dari tenaga penyedot Gaklui. Saat itu terjadilah tarik-menarik antara Gaklui dengan Serigala. Tapi akhirnya Serigala itu tertarik ke dalam guha lalu dibunuh. Dengan demikian berhasil Gaklui menyelami intisari ilmu tenaga dalam penyedot. Di samping itu telah mendapat ransum makanan. Sebulan kemudian, setelah berlatih keras, Gaklui berhasil mencapai tataran yang tinggi dalam peryakinannya ilmu pedang dan tenaga sakti penyedot. Pada hari itu Gaklui mengemasi barang dua peninggalan pedang iblis, menutup pintu guha rapat-rapat lalu minta diri di hadapan kuburan pedang iblis dan terus turun gunung. Saat itu hari sudah malam ketika ia tengah menyusuri jalan besar. Ia gunakan ilmu lari cepat. Tujuannya hendak mencari orang dan menanyakan letak sumber air pencuci jiwa itu. Tiba dua di sebelah tenggara, tampak cahaya api memancar di langit. Bagus pikirnya, di sana tentu terdapat rumah penduduk, tetapi aneh, mengapa api sedemikian besarnya? Segera Gaklui lari menuju tempat itu. Tak beberapa lama ia melihat sebuah gedung besar. Empat penjuru gedung itu dipasangi berpuluh ongkok api unggun sehingga terang-benderang seperti siang hari. Dilihatnya juga dalam gedung itu orang sibuk mondar-mandir kian kemari dengan membawa senjata terhunus. Cepat ia pesatkan langkah menuju ke gedung besar itu. Ketika tiba di muka pintu gebang, ia terus hendak nyintai pintu. Tetapi belum mulut berkata, sekonyong-konyong empat sosok tubuh melesat keluar. Seorang lelaki setengah umur yang berada paling depan, tanpa bilang suatu apa terus menghantam Gaklui. Gaklui marah. Tetapi sebelum jelas, siapa sesungguhnya orang dua itu, terpaksa ia tahan kemarahannya. Cepat ia gerakan tangan dalam jurus, Al Gojo tunggal dari dunia untuk menyedot tenaga pukulan orang. Semula orang dari dalam gedung itu mengira kalau Gaklui tengah lepaskan pukulan membelah gunung. Diam dua ia yakin pukulannya itu tentu dapat mengalahkan Gaklui. Amboi, orang itu terkejut ketika pukulannya seperti terbenam dalam lautan hilang sirna. Tak berbekas. Orang itu terkejut dan buru dua menarik pulang tangannya seraya loncat ke samping. Adalah siorang tua di belakang orang pertama itu, karena tak tahu apa yang terjadi, begitu melihat kawannya menyingkir, ia terus menghantam dada Gaklui. Gaklui menyurut mundur dua langkah seraya tamparkan tangan kiri. Wut tenaga. Pukulan orang tua itu hilang lenyap seketika. Tetapi jago tua itu tetap tak menghiraukan. Begitu keduanya saling mendukati, tiba-dua ia menarik tangan lalu gerakan sikunya membentur jalan darah di lambung Gaklui. Jurus itu disebut membentur gunung Taisan. Perbawanya dapat menumbuk pecah batu gunung Gaklui mendengus dingin. Sambil menangkis dengan tangan kiri, tangan kanannya memukul. Boom, jago tua itu mendengus tertahan. Tubuhnya terhuyung-huyung sampai lima langkah dan hampir terjerumus ke dalam monggok api. Kalian tahu aturan atau tidak bentak Gaklui? Orang yang menyerang pertama kali tadi, mencabut pedang dan balas membentak, terhadap manusia seperti engkau, perlu apa pakai aturan? Engkau anggap aku ini manusia macam apa engkau sendiri tentu sudah tahu. Gaklui marah, bentaknya, care omonganmu itu, aku tak mengerti. Tak usah berpura-pura. Setelah ku ringkus, engkau tentu akan tahu semua orang itu menutup kata dengan gerakan pedangnya. Seketika ketiga kawannya pun ikut serempak menyerang Gaklui. Kalian cari mampus sendiri. Gaklui segera taburkan pedangnya. Di bawah, cahaya api unggun, sinar pedangnya berkelebat menyapu keempat lawannya. Keempat orang itu dengan tangan kanan memainkan pedang sedang tangan kiri melancarkan pukulan. Selain jurus permainannya aneh, tenaga pukulan mereka juga hebat. Sebelum mendapat pelajaran dari pedang iblis Kotiong Ing, mungkin Gaklui tentu celaka. Karena selama diasuh oleh ayah angkatnya, karena ayahnya buntung, maka tak dapat menurunkan ilmu tenaga dalam yang sempurna. Pedang iblis Kotiong Ing telah membenamkan diri meyakinkan ilmu pedang selama 18 tahun. Dalam ilmu pedang, dia jauh lebih tinggi dari pedang aneh Jikite. Dengan mendapat pelajaran ilmu pedang yang sakti itu, ditambah dengan ilmu tenaga dalam Al Gojo Tunggal Dunia, Gaklui tak gentar menghadapi keempat penyerangnya itu. Bahkan makin hebat lawan menyerang, makin tangguh daya perlawanan Gaklui. Sepuluh jurus kemudian, keempat pengeroyo itu terkejut. Satu demi satu mereka mulai mengganti permainannya. Dari menyerang, menjadi bertahan. Gaklui pun ganti siasat, ia salurkan tenaga dalam sakti Al Gojo Tunggal Dari Dunia, ke batang pedangnya. Asal pedang lawan membentur pedangnya, tentu tersedot lekat dan harus mandah bergerak kemana Gaklui menginginkan. Tetapi jika lawan coba untuk melepaskan, tenaga dalamnya tentu akan tersedot oleh Gaklui. Cepat sekali kelima sinar pedang itu, satu demi satu mulai lenyap. Dan pada lain saat, Gaklui berteriak. Lepas susul menyusul, pedang keempat orang itu mencelat ke udara. Berkilat-kilat laksana batang anak panah meluncur ke angkasa. Oh, kiranya jurus itu disahut menjolok bintang memetik bulan. Bukankah batang pedang yang membubung ke udara dan meluncur lagi ke bumi itu seperti nama jurus itu keadaannya? Diam dua Gaklui membatin. Sekonyong dua pemimpin kawanan pengeroyok itu berteriak senyaring-nyaringnya, Hayo, lekas bantu meringkus penjahat. Dari dalam gedung besar, berhamburan keluar berpuluh-puluh sosok tubuh manusia. Gaklui maju beberapa langkah dan siap sedia. Keempat orang itu takut juga. Mereka sudah kehilangan pedang. Terpaksa menyurut mundur dan tegak berjajar-jajar. Mengapa kalian menyerang aku? Apakah kalian mau menjelaskan sebabnya seru Gaklui? Kami akan mengandu jiwa bukan bicara sahut mereka. Aku Gaklui, datang kemari sama sekali belum? Gaklui selesai bicara, bala bantuan dari gedung besar itu pun tiba. Mereka dipimpin oleh seorang wanita pertengahan umur. Tangannya mencekal sepasang pedang Mimi dan Mintuna. Dan tanpa bicara apa dua, wanita itu terus menyerang ganas. Sudah tentu Gaklui marah sekali. Ia keluarkan jurusilmu pedang memotong emas membelah kurma. Tering, pedang wanita itu dapat ditabas kuntung. Tetapi anak buah wanita itu cepat menyerbu. Keempat orang yang kehilangan pedang tadi, telah mendapat ganti pedang, ikut menyerang. Dalam taburan hujan pedang itu, Gaklui pun mencabut pedangnya yang lain. Dengan sepasang panjang, ia mengamuk. Tering, tering, tering. Kemana pedang Gaklui berkelebat, tentu terdapat pedang musuh yang terpapas kutung. Dering gemerincing dari benturan pedang itu amat memekakkan telinga. Tetapi kawanan orang itu tak kenal mundur. Terlebih pula si wanita dan keempat lelaki yang pertama. Menyerang tadi. Mereka pantang mundur. Dalam cuaca yang mulai meremang petang, suasana makin menyeramkan. Celaka. Rupanya orang dua ini bukan golongan orang jahat. Perlu apa harus membunuh. Demikian terlintas dalam benak Gaklui. Ia segera robah permainan pedangnya. Pedang disapukan keempat keliling. Setelah mengundurkan musuh, sekonyong-konyong ia loncat melambung ke udara lalu melayang turun, ke dalam semak terus melarikan diri. Tak berapa saat ia sudah lari sepuluh li jauhnya. Berpaling ke belakang, gedung besar yang diterangi api unggun itu sudah hamat jauh sekali. Segera ia masuk ke dalam hutan duduk bersemedi memulangkan tenaga. Tetapi pikirannya sukar ditenangkan. Tak henti duanya ia memikirkan peristiwa yang dialaminya itu. Kawanan orang itu benar tak kenal, aturan, tetapi dari wajahnya mereka seperti tengah menghadapi ketegangan. Mungkin akulah yang tak kenal tata aturan dunia persilatan sehingga melanggar pantangan mereka. Ah, lebih baik besok pagi ke sana lagi. Setelah lepaskan kerisauan pikirannya, akhirnya dapatlah gaklui bersemedi dengan tenang. Pada saat ia membuka mata, hari pun sudah fajar. Kembali ia merenungkan pertempuran semalam, pikirnya. Untunglah aku tak bertindak ganas. Mereka hanya terluka luar. Tetapi peristiwa itu memang aneh sekali aku baru menyelidiki lagi. Setelah mengambil keputusan ia segera menuju ke desa lagi. Gedung itu tampak sunyi senyap. Api unggun sudah padam semua. Hanya di sana sini masih membekas sisa asap. Yang aneh, pintu gedung masih tetap terbuka. Tetapi tak tampak seorang pun juga. Tiba dua mati gaklui tertumbuk akan sesuatu yang aneh. Pada tembok pintu, terdapat secari kertas sitang yang bertuliskan huruf warna merah dan dibubungi cap tinta emas. Gaklui maju menghampiri. Astaga! Kembalinya. Terbeliak kaget. Ternyata huruf merah pada kertas sitam itu bukan tinta biasa melainkan dari darah manusia. Bunyinya. Yang taat padaku, hidup. Yang menentang, mati maharaja. Hai bukankah ini amanat takdir dari dunia persilatan Gaklui terkejut. Segera ia merobek surat itu dan melihat sebaliknya. Ah, ternyata terdapat tiga buah huruf besar. Seketika menggigilah tubuh pemuda itu. Segera ia menyimpan surat yang dirobek itu dalam baju lalu melangkah masuk, hai, mana orangnya sambil berjalan ia berteriak memanggil. Namun tiada penyahutan sama sekali. Yang menyahut seruan fa itu hanya ceceran noda darah di lantai. Menurutkan ceceran darah, ia terus masuk ke dalam sebuah ruangan besar. Kembali ia terbeliak kaget. Wanita dan keempat laki dua yang bertempur dengan dia semalam, saat itu terpaku di tengah ruangan dengan senjata masing-masing. Senjata itu menusuk dada tembus sampai ke punggung. Empat keliling tembok ruang, penuh terpaku dengan tubuh anak buah gedung itu. Meti mereka melotot keluar, wajah menampilkan ketakutan yang mengerikan. Gaklui tegak berdiri di tengah peluhan mayat-mayat yang tegak berdiri terpaku di dinding. Makin mendalamlah rasa kebenciannya terhadap Maharaja. Saat itu ia pun segera menyadari kesalahfaham yang terjadi semalam. Mereka tentu menerima amanat takdir dari si Maharaja. Lalu mereka mengatur penjagaan keras untuk menghadapi musuh. Setiap pendatang, tentu dianggap orang dari Maharaja itu. Begitu pula terhadap diriku, mereka duga aku tentu salah seorang dari gerombolan topeng besi. Dan ketika aku tinggalkan tempat ini, gerombolan pengganas itu tentu datang dan membunuh mereka habis-habisan. Ah, sehurusnya semalam aku berada di sini, membantu mereka menghadapi pengganas-pengganas itu. Sekarang aku kehilangan kesempatan untuk menuntut balas pada musuh. Ia menimang-nimang dalam hati. Karena gemas, Gaklui mengerunyutkan gerahamnya dengan keras. Berputar memandang pada mayat dua yang berada dalam ruang itu, ia berdoa pelahan, Saudara dua aku Gaklui bersumpah akan membalaskan dendamu saudara. Harap kalian mengasoh di alam baka dengan tenang. Maaf karena tak sempat menguburkan, terpaksa jenazah saudara dua akanku bakar saja. Dengan obor itu mulai membakar ruangan itu. Bau mayat terhakar, membaur kemana-mana, memuakan perut orang. Setelah selesai mengadakan pembakaran mayat, Gaklui segera menetapkan rencana. Dengan terdapat amanat takdir di sini, tentu gerombolan pengganas itu akan melakukan pembunuhan pada tokoh dua golongan putih di lain tempat. Dan untuk mencari keterangan tentang letak sumber air pencuci jiwa itu, tak sembarang orang dapat memberitahu. Aku harus lekas dua mencari tokoh persilatan yang lain. Secepat Kila Tia terus menerobos keluar dari ruang itu. Tetapi baru beberapa tombak meninggalkan gedung, dua sosok bayangan melesat cepat ke dalam gedung itu. Baik Gaklui maupun kedua orang itu sama dua lari pesat. Yang satu keluar, yang lain masuk. Tuberukan pasti tak dapat dihindarkan lagi. Pada saat jarak kedua pihak tinggal satu meter, dengan kegesitan yang luar biasa, Gaklui menjot tubuh melambung ke udara. Melayang dua tombak tingginya melampaui kepala kedua pendatang itu. Tetapi ternyata kedua pendatang itu, juga berilmu tinggi. Salah seorang ternyata seorang tua yang berjenggot panjang. Tampak terkejut karena melihat Gaklui melambung di atas kepalanya, ia terus lari menerobos ke dalam gedung. Sedangkan kawannya, seorang tua berwajah hitam, berhenti dan berputar diri lalu mendampurat Gaklui, Hai, hendak lari kemana engkau topeng besi tanda seru tering. Orang tua berwajah hitam itu terus mencabut pedang lalu loncat menusuk punggung Gaklui. Saat itu Gaklui masih melayang di udara. Dari angin gerakan pedang, tahulah buhwa penyerangnya itu memiliki tenaga dalam yang tinggi. Maka ia gerakan, kedua tangannya, menampar ke belakang dan menggurat dengan tenaga sakti Algojo dunia. Orang tua itu tergetar sampai miring tubuhnya. Ia benar dua terkejut karena jurus Algojo dunia yang hebat itu, secepat kilat Gaklui pun berputar diri dan berseru, Aku. Bukan gerombolan topeng besi engkau salah, duga. Jangan ngacobelo bentak orang tua berwajah hitam itu lalu taburkan pedangnya makin dasyat. Mau tak mau Gaklui menghela nafas. Ia mengkal dan geram, ah, kembali harus bertemu dengan manusia yang gila. Terpaksa harus kupapas pedangnya dulu baru nanti bicara lagi pikirnya. Sengaja ia memuhuka sebuah peluang. Dadanya dibuka tak dilindungi. Orang tua berwajah hitam itu mengira kalau mendapat kesempatan bagus, segeranya. Menusuk ketenggorokan lawan. Tetapi baru pedang menusuk, secepat kilat Gaklui sudah taburkan pedangnya, tering, putuslah seketika pedang orang tua berwajah hitam itu menjadi dua. Aku akan mengadu jiwa denganmu teriak orang tua berwajah hitam itu. Membuang pedangnya yang kutung, ia terus hendak mementur dada Gaklui dengan kapala. Tanda seru. Tepat pada saat itu, orang tua berjenggot panjang yang menerobos masuk ke dalam gedung tadi, muncul keluar. Mukanya penuh dengan bekas air mata. Secepat kilat dia njot tubuhnya melayang ke udara, menusuk bahu kanan Gaklui. Saat itu Gaklui belum sempat menarik pulang pedangnya. Serangan dua dari kedua orang tua dari bawah dan atas itu, membuatnya terkejut. Dalam gugupnya ia teruskan pedangnya dengan jurus menjolok bintang memetik kerembulan. Menangkis dengan pedang orang tua berjenggot panjang, serempak dengan itu tangannya kiri menampar orang tua muka hitam yang hendak meyiruduk. Tering pedang. Orang tua berjenggot panjang terlempar ke udara, dia dan orang muka hitam, terkena hantaman Gaklui sampai tersurut mundur dua langkah. Orang tua muka hitam terengah-engah nafasnya dan terus hendak menyerbu lagi. Tetapi dicegah orang tua berjenggot panjang, Hiante, harap, bersabar dulu. Kemudian orang tua berjenggot panjang itu menegur Gaklui. Siapakah anda ini? Mengapa hari dua sepagi begini ini sudah bergegas-gegas keluar dari desa Gau Kiat Cums ini? Maaf, mohon paman berdua memberitahukan nama dan maksud kedatangan kemari dulu, baru nanti ku jawab. Pertanyaan itu, sahut Gaklui. Aku Hei Leong Hui bergelar pedang samudera dan ini adikku angkat pedang gelombang Gau Bun Hua. Dunia persilatan menjuluki kami sebagai sepasang pedang gelombang samudera. Karena kami bersahabat baik dengan lima jago, maka begitu mendengar mereka menerima amanat maut, kami terus bergegas datang kemari untuk menjenguk kata orang tua berjenggot panjang itu. Melihat wajah kedua orang tua itu jujur dan kata duanya bersungguh-sungguh, Gaklui pun segera memberitahukan namanya. Ia menuturkan tentang kesalahpahaman yang terjadi ketika ia datang ke desa Gau Kiat Cung. Padahal maksud tujuannya hanyalah hendak bertanya tentang letak sumber air pencuci jiwa. Habis menutur, ia mengeluarkan surat amanat maut yang diambilnya dari samping pintu. Di luar dugaan, begitu melihat amanat maut itu, pucatlah seketika wajah kedua orang tua itu. Pedang gelombang Gau Bun Hoa serentak menjerit kaget dan meraung, Ho, kiranya itulah amanat maut. Dengan membawa surat itu, siapa lagi engkau kalau bukan anggauta gerombolan topeng besi. Sudah tentu Gaklui sendiri juga terkesiap kaget. Tetapi sebelum ia sempat memberi penjelasan, pedang samudera Hai Leong Hui sudah mencegah adik angkatnya. Harap Hyante jangan lekas bercuriga. Masakan engkau tak memperhatikan ilmu permainannya pedang yang aneh tadi? Aku tak kenal permainannya itu seru pedang gelombang Gau Bun Hoa. Tetapi lain sama sekali dengan ilmu pedang gerombolan topeng besi itul. Lalu siapakah dia? Tentulah pemuda pemangkas pedang yang telah menggetarkan dunia persilatan itu kata pedang samudera Hai Leong Hui. Saat itu barulah Gau Bun Hoa tersadar. Kini Gaklui lah yang berbalik heran. Buru dua ia bertanya, tadi Gau Lociampuan mengenali surat ini sebagai amanat maut. Lalu apakah bedanya dengan amanat hidup? Amanat hidup kertasnya putih. Mengapa Lociampuan tahu begitu jelas? Aku, baru pedang mengecap sepatah, pedang samudera segera menukas, kami hanya mendengar cerita orang kepesilatan. Kini tentang kelima jago itu sudah selesai, kami pun hendak pergi. Nanti dulu tanda seru pedang samudera Hai Leong Hui kerutkan alisnya yang panjang. Saudara hendak perlu apa lagi? Masih ada beberapa soal yang, hendak kumintakan keterangan pada Ciampuan, kata Gaklui. Oh apakah soal engkau hendak pergi ke sumber rair? Pencuci jiwa itu itu salah satunya. Sumber rair pencuci jiwa itu melalui gunung Tiangan Shan yang jauh. Dari sini mau menuju ke arah timur. Kira dua setengah bulan baru akan tiba di sana. Tetapi banyak sekali orang persilatan yang mati di tepi telaga itu. 30 tahun tak pernah ada pengunjung yang selamat jiwanya. Dalam hat ini perlu kujelaskan padamu lebih dulu i. Terima kasih atas keterangan Ciampuan. Lain dari itu, tadi Ciampuan mengatakan bahwa jurus permainan. Pedangku tak sama dengan gerombolan topeng besi. Lalu ilmu pedang aliran manakah yang digunakan mereka itu? Kabarnya meliputi berbagai aliran, Sialin, Butong, Kongtong, Cheng Xia dan Heng San, kelima partai persilatan besar. Seketika gemetarlah Gaklui. Tempo hari mendiang ayah angkatnya mengatakan hanya tiga partai persilatan, ternyata kini si hidung gerumpung itu dapat menundukkan tokoh dua dari lima partai persilatan besar. Karena marah hampir Gaklui hendak mendamprak tokoh dua murtad yang mau diperbudak si hidung gerumpung. Namun ditelannya kembali makiannya lalu bertanya lebih lanjut. Dari aliran partai manakah ilmu silat si Maharaja itu? Dia memang misterius sekali. Tiada seorang pun yang mengetahui aliran ilmu silatnya dan sampai berapa tinggi kepandainya itu. Tentang kekuatannya, mungkin di dunia persilatan tiada yang mampu menandinginya kecuali raja di Raja Lili Yong Chi. Gaklui makin terkejut. Namun ia tak patah hati bahwa niatnya untuk membalas dendam itu makin keras. Di samping itu diam dua ia tak puas dengan raja di Raja Lili Yong Chi yang tetap menyembunyikan diri itu. Pertanyaan yang terakhir ialah hendak mohon lociampuwa suka menjawab sejujurnya. Adakah lociampuwa sudah menerima amanat takdir atau belum? Ini, ini, belum menerima sahut pedang samudera. Tetapi pedang gelombang godun huwa lociampuwa mengatakan sudah pernah melihat amanat hidup, mengapa lociampuwa menyangkal desak gaglui. Ah, umurmu masih muda belia, jangan keiliwat ingin tahu segala, agar jangan terganggu perjalananmu. Tanda petik. Maharaja dan gerombolan topeng besi, mempunyai dendam sedalam lautan dengan aku. Aku bersedia membantu lociampuwa. Dalam hal itu, aku mempunyai perhitungan sendiri, baik engkau jangan ikut campur sahut pedang samudera. Tidak. Aku tak dapat berpeluk tangan mengawasi saja. Apakah lociampuwa menganggap kepandaianku itu lebih rendah? Kami berdua mengagumi kepandainmu. Tetapi kalau hendak bermusuhan dengan si Maharaja, haruslah engkau belajar sampai mencapai tataran yang tinggi. Terus terang, dengan kepandain yang engkau miliki sekarang ini, masih terlalu jauh jika hendak menempur mereka. Tanda petik. Tetapi keputusanku sudah tetap, tak perlu lociampu menjegah. Pedang samudera Hai Leong mengkerutkan dayi karena sikap gaglui yang keras kepala. Tiba dua pedang gelombang Godun Hua diam dua mendekati Hai Leong Hui dan membisiki beberapa patah kata ketelinganya. Pedang samudera Hai Leong Hui mengangguk-angguk, lalu berkata kepada Gak Klui, Kalau begitu baiklah, aku mempunyai sebuah urusan yang amat penting hendak minta tolong kepadamu. Entah engkau mau atau tidak. Silahkan Ciampu mengatakan tanda seru saat ini umurku sudah hampir 60 tahun dan hanya mempunyai seorang putra yang kunamakan Hai Kiam Gin. Sudah lama ia keluar mengembara, sampai sekarang belum pulang. Hatiku sungguh cemas. Aku bersedia mencarinya sahut Gak Klui. Pedang samudera Hai Leong Hui terharu mendengar kesediaan anak muda itu. Serentak ia berlutut mengaturkan terima kasih. Engkau benar dua merupakan bintang penolong dari keluarga Hai, hanya saja. Anakku itu berwatak liar. Gak Klui terkejut karena jago tua itu berlutut di hadapannya. Buru dua ia mengangkatnya bangun, Sudah tentu aku akan mewajibkan diri sebagai seorang saudara untuk mencari putra Lociampu itu. Tak peduli bagaimana wataknya, aku tetap tak merobah pendirianku. Tetapi bagaimanakah wajah saudara Hai itu? Apakah ada ciri dua pengenalnya yang khas? Anakku itu berumur 19 tahun, wajahnya cukup gagah. Membawa sepasang pedang panjang dan pendek. Pada waktu meninggalkan rumah dia menuju ke arah timur. Sungguh kebetulan engkau hendak menuju ke sumber air pencuci jiwa. Mungkin dapat bertemu di tengah jalan, Lalu tentang peristiwa gerombolan topeng besi malam ini. Gak siauh hiap, ku cinta sekali kepada puteraku. Harap engkau suka melindunginya. Lain dua urusan, tak perlu engkau hiraukan. Ini, desaku merupakan sebuah tanah datar segitiga. Di belakang desa terdapat lembah gunung. Jika engkau mengikuti aku, tentu segera diketahui orang-orangku. Itu berarti engkau tak dapat dipercaya. Terutama lembah. Itu, jangan sekali-kali engkau ke sana, kata pedang sumedra Hai Liong Hui dengan nada serius. Melihat orang begitu bersungguh-sungguh meminta, Gak Lui pun berkata dengan lantang, Karena Ciam Pua menghendaki begitu, Baiklah. Silahkan Ciam Pua berdua pergi dulu. Setengah jam kemudian baru aku berangkat. Menilik kepandaian berjalan cepat dari Ciam Pua berdua, Tak mungkin aku dapat mengejar. Mendengar itu barulah pedang samudra Hai Liong Hui legah hati. Setelah mengulang lagi permintaannya agar Gak Lui benar dua mau mencarikan jejak putranya yang hilang itu, Kedua jago pedang tua itu segera melesat pergi. Setengah jam kemudian barulah Gak Lui berangkat. Tepat pada saat ia tinggalkan tempat itu, Sesosok bayangan hitam diam dua mengikutinya. Walaupun terpaut setengah jam dan saat itu sepasang pedang gelombang samudra sudah tiba di rumah, Tetapi karena Gak Lui dibesarkan di gunung Ye Ausan, Dia memiliki indera pembau yang tajam sekali. Dalam mengenal bau orang dengan binatang. Maka sekalipun terpaut setengah jam ia dapat juga mencium jejak kedua jago pedang tadi. Memandang ke muka, dilihatnya sebuah gedung besar tegak dengan megahnya. Dan dilihatnya sepasang pedang gelombang samudra itu tengah berdiri di muka gedung sambil mencekal pedang. Selaka kalau ketahuan mereka, sungguh tak enak, pikirnya. Cepat ia memilu ke kanan dan lari sekencang-kencangnya. Melihat itu, orang yang mengikutinya dari belakang tadi, terkejut lalu buru-buru menyembunyi kau diri dengan rebah di tanah. Setelah tiga kali memiluk tiga buah tikungan, tibalah Gak Lui dalam lembah di belakang gunung. Lembah itu merupakan tanah rendah yang menyerupai sebuah lumpang batu. Di tengah penuh dengan hutan dan batu dua aneh. Walaupun pada siang hari, suasananya tampak menyeramkan. Kemudian ketika memandang ke lereng gunung, Gak Lui melihat lereng itu terdiri dari karang yang melandai tinggi. Tiada hutan dan pepohonan sehingga tak dapat dibuat tempat bersembunyi. Terpaksa ia menyusup di antara gundukan dua batu aneh itu. Ketika hampir mencapai bagian tengah lembah, tiba dua dilihat sesosok bayangan muncul di atas gunung, buru dua ia mengumpat di belakang batu. Cetaka. Kiranya Golbun Hua Ciampul. Jika sampai dilihatnya, sungguh tak enak, lebih baik kutunggu sampai malam hari. Setelah memutuskan begitu, ia mencari tempat meneduh di balik batu besar, ia mengeluarkan ransum kering lalu memakannya. Untuk menghadapi pertempuran nanti malam, ia siapkan sepasang pedangnya. Lain dua perbekelannya, disimpan hati dua dalam celah batu. Ketika tangannya menjamah batu, ia merasa aneh. Eh, mengapa batu ini begini licin sekali dan serempak dengan itu hidungnya mencium bahu anjir pembau Gaklui yang tajam tetap, tak dapat mengenali bau itu. Ia segera duduk bersemedi, menunggu datangnya malam. Akhirnya hari pun malam. Tetapi malam itu, tiada bintang dan bulan sehingga suana amat seram. Gaklui terus bangkit. Dalam beberapa loncatan saja, ia sudah mencapai puncak gunung. Melongok ke bawah, tampak rumah dua di bawah gelap pekat dua. Pada empat penjuru, terdapat tahun 2010an lebih api unggun. Bukan melainkan rumah dua itu saja, bahkan lereng gunung di sebelah depan pun tampak terang. Saat itu barulah Gaklui menyadari akan kegunaan unggun api itu. Tetamu tak dapat melihat ke dalam, tetapi orang dalam dapat melihat jelas setiap pendatang. Ia mulai menuruni gunung. Karena khawatir jejaknya ketahuan, terpaksa Gaklui berjalan hati dua menyusup di antara pohon dua yang rindang. Perjalanan yang tak berapa, jauh itu telah makan waktu yang cukup panjang. Saat itu sudah menjelang tengah malam. Walaupun musuh belum muncul, tetapi Gaklui duga mereka tentu sudah berada di sekitar tempat itu. Sekonyong-konyong terdengar suara suitan tajam. Rupanya dari jarak yang cukup jauh. Diam dua Gaklui menggigil. Pada lain saat tampak beberapa bayangan hitam bermunculan dari empat penjuru. Mereka menghampiri tumpukan api dan tahu dua unggun api itu padam semua. Malam makin pakat. Segera Gaklui keluar dari tempat persembunyiannya. Untuk mempersingkat waktu, dari lereng gunung ia loncat ke bawah, terus hendak menuju ke gedung kediaman Halyonghui si pedang samudera. Tetapi ketika masih dua meter dari atas tanah, sekonyong-konyong kakinya dibabat pedang. Ia terkejut sekali dan buru dua menekuk lututnya, bergeliatan melambung ke udara lagi seraya mencabut pedang. Tering, tering, ia menangkis pedang penyerang gelap itu. Dan dengan meminjam tenaga benturan pedang, ia berjumpalitan melayang turun ke bumi. Begitu tegak di tanah, barulah ia dapat mengetahui siapa penyerangnya itu. Seorang manusia yang mirip hantu. Dari atas kepala sampai ke bawah kaki, tertutup jubah hitam. Hanya pada bagian metu diberi lubang. Dari lubang itu tampak sepasang biji matanya yang aneh. Meram tidak, melek pun bukan. Sama sekali tak menyerupai seorang manusia hidup. Adakah yang dihukatakan tentang topeng besi itu, serupa ini dendanannya diam dua is menimang dalam. Hati. Ditatap dua orang aneh itu dengan tajam. Ia hendak menyelidiki apakah pada bagian kepala orang masih terdapat lagi topeng besi. Tetapi orang aneh itu tak mau memberi kesempatan kepadanya. Pedang ditaburkan laksana kembang api berhamburan di udara. Yang diserang selalu jalan darah maut pada tubuh Gaklui. Dengan hati dua Gaklui melayani. Ia tak mau balas menyerang melainkan bertahan diri. Ia hendak menyelidiki ilmu pedang orang itu. Ah, ternyata orang itu menggunakan ilmu istimewa dari Partai Butong Pei. Kepandaian dan tenaga saktinya lebih tinggi dari Cheng Suantot Yang, pejabat ketua dari Butong Pei. Gaklui tak berani berlaku ayal. Segera ia keluarkan jurus menyolok bintang memetik bulan. Melihat Gaklui mengisar kaki ke samping, orang aneh itu segera congkelkan pedangnya dari bawah ke atas. Bagus diam dua Gaklui berseru girang. Segera ia pancarkan tenaga saktinya. Pedangnya berubah laksana sinar biang lala yang mengurung pedang orang hingga hampir terpental jatuh. Tetapi, pada saat Gaklui hampir berhasil menundukkan pedang lawan, tiba dua dari arah gedung terdengar ledakan keras. Gaklui terkejut, keluhnya, celaka, habislah riwayat kedua ciampul. Karena perhatiannya terpengaruh oleh ledakan itu, Gaklui agak tertegun. Kesempatan itu tak disiasiakan si orang aneh, tiba dua ia kerahkan tenaga untuk menindi pedang Gaklui, lalu dikiblatkan memapas muka Gaklui. Gaklui terperanjat sekali, buru dua ia menyurut mundur dua langah. Tangan kanan menangkis dengan pedang, tangan kiri cepat mencabut pedang pusaka pelangi lalu balas menusuk ke metelawan. Melihat pedang pusaka dari butong P itu. Orang berkedok hitam terbeliat. Buru dua ia tegak berdiri seraya menarik pulang pedangnya. Pada saat itu, secepat kilat Gaklui menarik pedang di tangan kanan lalu menusuk alis orang itu. Krek, krek terdengar. Suara logam beradu. Orang aneh itu mundur tiga. Langkah. Gaklui tergetar hatinya. Walaupun ia telah gunakan tenaga penuh untuk menusuk namun muka orang yang terlindung dengan topeng besi, tak dapat ditembus pedang. Kain kerudung bagian muka yang telah terpapas robek itu, menampakkan sebuah topeng besi yang tebalnya lebih dari satu dim. Menilik dari noda karatan pada topeng besi itu, jelas kalau sudah dipakai selama bertahun-tahun. Bunuh tiba dua benak Gaklui terlintas akan tuntutan kewajibannya membalas dendam. Ia harus membunuh orang bertopeng besi itu. Terus dia tusukkan pedang pelangi ke mata orang. Tetapi, ia terkejut sendiri karena orang itu tetap diam saja. Gaklui serentak terbayang akan wajah yang penuh belas asih dari Ceng Hai Totiang, ketua Butong Pei yang telah menyerahkan pedang pelangi kepadanya. Seketika tak sampailah hatinya untuk melangsungkan tusukan maut itu. Karena rupanya engkau kenal akan pedang ini, tentulah engkau ini Ceng Chi Totiang yang telah menghilang itu serunya dengan bengis. Tetapi orang aneh itu tak menyaut. Melainkan sepasang matanya yang berkilat-kilat. Dalam penyerangan gelap pada empat pedang busan 18 tahun yang lalu, apakah engkau juga ikut serta? Tanda seru-seru Gaklui pula. Mengapa membisu saja? Apakah engkau? Terkena sihir Gaklui berteriak lagi. Tiga kulidak. Gaklui bertanya, tiga kali tak disaut. Marahlah pemuda itu, serunya, hutang jiwa harus ganti jiwa. Tak peduli engkau ini Imam Ceng Chi atau bukan pedang dihamburkan dengan jurus memotong emas membelahku malah. Tetapi baru pedang bergerak, tiba-dua ia rasakan punggungnya disambar oleh tebasan pedang. Terpaksa Gaklui berputar tubuh untuk menjaga diri. Aku disini, jangan salah lihat tiba-dua terdengar suara orang berseru dengan nada kuat. Gaklui berputar tubuh dan hentikan pedang. Ah, ia berhadapan lagi dengan seorang topeng besi. Siapa engkau tegurnya? Aku adalah Imam Butong Pei Ceng Chi Totiang. Titik. Tanda petik. Oh tanda seru Gaklui terkejut. Lalu siapakah orang bertopeng yang tadi? Topeng besi? Ya, topeng besi, perlu apa banyak pertanyaan bentak si topeng besi. Sepasang pedang gelombang samudera, mereka telah menolak amanat hidup dari Maharaja, sudah tentu mereka harus mati. Ho, murid Butong yang murtad. Aku hendak menuntutkan balas pada orang, yang telah engkau celakai teriak Gaklui. Huh, betapa tinggikah kepandayanmu berani bermulut besar. Lihat pedang, Gaklui terus menyerang dengan sepasang pedangnya. Topeng besi yang mengaku bernama Ceng Chi Totiang itu mundur setombak lalu mendengus dingin. Jangan kesusumati. Engkau tadi mengatakan hendak mencari aku, kenapa? Bu. Gaklui hendak menanyakan tentang peristiwa empat pedang busan, tetapi tiba-tiba ia mengalihkan kata dengan membentak, mewakili Ceng Chi Totiang untuk memeriksa pengkhianatanmu. Ha, 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 ha orang itu tertawa gelak dua, lalu. Berseru, atas hak apa? Tanda petik. Inilah Gaklui mengacungkan pedang pelangi ke atas kepalanya dan menuding lawan. Oho. Kiranya engkau mengandalkan kepandainmu silat cakar kucing itu ejeksi topeng besi. Gaklui terkejut. Sedikitpun orang itu tak mengindahkan pedang pusaka partainya. Jelas sudah terlalu besar kejahatannya. Harus dibunuh. Tiba dua orang itu berkata pula dengan congkak, tak lama setelah menerima kedudukan sebagai ketua partai Butong, Chou Suya akan mengadakan pemersihan. Karena engkau kenal mereka, bolehlah membawa surat. Tetapi ada syaratnya. Syarat karena marah Gaklui sampai dingin kaki tangannya. Tetapi menyadari bahwa saat itu sedang berhadapan dengan musuh besar, terpaksa ia harus menahan kemarahannya. Lalu menghela nafas. Topeng besi Cheng Chi Tot yang mengira kalau pemuda itu sudah meluluskan. Ia melanjutkan kata-katanya, syaratnya sederhana. Asal engkau tunduk pada maharaja dan menjadi salah seorang anggauta topeng besi. Mendengar itu tertariklah perhatian Gaklui lah hendak menyelidiki keadaan maharaja. Cobalah engkau terangkan keadaan maharaja itu serunya. Apa yang engkau ingin tahu? Namanya, asal usulnya. Ini engkau tak pernah bertanya. Koma hektometer, rupanya engkau juga tak mengerti sendiri. Coba katakanlah, dia mempunyai hidung atau tidak mendengar pertanyaan itu. Topeng besi Imam Cheng Chi tertawa menyeringai. Serunya, jangan, ngacobe lo, dia, dia, mustahil tak punya hidung, tanya saja lain hal. Ilmu silatnya termasuk aliran mana? Sebagai kaki tangannya, engkau harus tahu. Segala aliran partai persilatan, tak ada yang tak faham. Kesempurnaan kepandainya, di dunia tiada tandingannya. Gaklui mendengus, lalu bertanya tajam, bagaimana kalau dibanding dengan Raja Diraja? Eh, engkau kenal pada Raja Diraja? Apakah engkau mempunyai hubungan? Hanya mendengar namanya saja. Orang bertopeng itu menghela nafas longgar. Menilik umurmu, tak mungkin kenal. Tetapi kalian takut seperti melihat macan kepadanya. Heh, heh, lambat laun, dia tentu akan dilenyapkan oleh Maharaja. Nah, sekarang lekas engkau nyatakan, mau tunduk atau tidak. Huh, aku mau membawa suratmu. Tetapi dengan syarat juga. Katakan. Aku harus membawa kepalamu seorang murid pengkhianat itu, bersama surat itu. Topeng besi imam Cheng Chi tertawa nyaring, kumandang tawanya bergema jauh ke langit. Habis tertawa pedang segera berhamburan melibat tubuh Gaklui. Gaklui terkejut. Ia rasakan dirinya diselimuti oleh sinar pedang yang berhawa dingin. Jurus dua yang dimainkan imam itu bukan melainkan ilmu pedang Butong Pei, pun kesempurnaan dan tenaganya jauh melebih dari si topeng besi yang tadi. Gaklui bersuit nyaring. Sepasang pedangnya dimainkan menurut ajaran ilmu pedang-pedang leblis dan pedang laknat. Seluruh kepandaian dan tenaganya dicurahkan dalam permainan itu. Cepat sekali 30 jurus telah berlangsung. Ketiga batang pedang itu berhamburan saling mengadu kekuatan. Rupanya topeng besi Cheng Chi Toti yang itu terkejut juga. Ia tak mengira bahwa seorang pemuda yang mukanya ditutup dengan kedok kulit binatang ternyata memiliki ilmu pedang yang sedemikian hebat dan aneh ilmu pedang yang tidak termasuk ilmu pedang dari ketujuh partai persilatan. Hampir setengah hari bertempur tetap ia tak mampu mengetahui dari aliran manakah ilmu pedang lawannya itu. Dan yang paling mengejutkan perasaannya yalah, anggauta topeng besi yang biasanya selalu tunduk pada perintahnya saat itu hanya berdiri tertegun di samping. Anak buah itu sama sekali tak mau membantu tetapi hanya memandang teri ongong-longong mengikuti gerak pedang pelangi yang dimainkan gak kelui. Aneh. Ilmu apakah yang dimiliki budak ini sehingga dapat membuat anggauta topeng besi tak mau mendengar perintahku lagi diam dua cengci tot yang mengeluh heran. Tiba dua ia mendapat pikiran. Bersuitlah ia senyaring-nyaringnya. Sebuah suitan yang melengking. Tajam, menggigilkan ha orang. Mendengar itu, anggota. Topeng besi jadi gelagapan. Sinar matanya memancar cahaya lagi, lalu mulai bergerak menyerang punggung gak lui. Gak lui sibuk juga. Dalam, tekanan dua musuh yang berkepandaian tinggi, ia harus kerahkan seluruh tenaganya untuk menghadapi. Pedang di tangan kanan dimainkan untuk melayani serangan cengci tot yang. Sedang pedang pelangi yang dicekal di tangan kiri, diputar untuk menghalau serangan anggauta topeng besi di belakangnya. Melihat anak muda itu dapat bertahan diri, timbulah nafsu keganasan cengci tot yang, menilik gelagat, sukar untuk menangkapnya hidup-hidup. Tak peduli dia anak murid partai mana, paling perlu harus dilenyapkan. Cepat ia loncat ke samping anggauta topeng besi tadi. Kini dengan bahu-membahu, keduanya mulai lancarkan serangan dasyat kepada gak lui. Lima jurus kemudian, tiba dua cengci tot yang hantamkan tangan kirinya dengan tenaga sakti hianbun cinggi. Bagaikan gelombang laut, pukulan itu memancarkan gelombang tenaga yang melanda gak lui. Betapa tangkas gak lui menangkis, namun tetap ia terpental tiga langkah ke belakang dan muntah darah. Melihat pukulannya berhasil, cengci tot yang tak mau memberi ampun lagi. Pukulan kedua disusulkan dengan cepat, boom. Dada gak klui terlanda angin pukulan dasyat itu. Namun dengan menggigit gigi menahan sakit, ia njot tubuhnya loncat beberapa langkah jauhnya. Hai, hendak lari kemana engkau teriak cengci. Tot yang seraya loncat melayang ke udara. Gak klui nekat. Tanpa berpaling ke belakang, ia balikan pedang pelangi memapas ke belakang. Tering, putuslah pedang. Anggauta topeng besi itu. Cengci tot yang terkejut, teriaknya, Ho, ternyata engkau lah pemangkas pedang itu. Saat itu gak lui masih melayang di udara. Sekalipun ia tak sempat merenungkan teriakan terkejut dari cengci tot yang, namun tak urung ia agak tertegun juga. Dan sedikit kelambatan itu, harus dibayarnya mahal. Untuk yang ketiga kali, dadanya tersambar pukulan sakti dari tenaga hian bunci ugi yang dilancarkan cengci tot yang. Dalam gugup, gak lui menarik pedang pelangi lalu menusuk dengan pedang di tangan kanan. Dengan gerakan itu ia dapat memaksa cengci tot yang mundur setengah langkah. Tetapi dia sendiri pun muntah darah beberapa kali lagi. Secepat menginjak bumi, gak lui kalap, berputar tubuh ia meraung, Bangsat, aku hendak mengadu jiwa dengan engkau. Tetapi pada saat itu juga, telinganya seolah-olah ternih yang oleh suara pedang iblis dan pedang aneh. Anak lui, larilah dulu, musuh besar yang sesungguhnya masih belum muncul, engkau harus mencari. Gak lui gelagapan tersadar. Cepat ia batalkan minatnya, lalu loncat beberapa langkah dan terus melarikan diri. Tetapi cengci tot yang tetap mengejarnya. Gak lui tak dapat menahan kemarahannya lagi. Serentak berhenti ia berputar tubuh lalu gerakan kedua pedangnya. Tering. Cengci tot yang yang amat bernaps untuk membunuh lawan terkejut sekali, Ketika tahu dua pedangnya terpapas kutung, oleh gak lui. Untung pada saat itu anggauta topeng besi tadi pun menyusul tiba. Dengan pedangnya yang kutung, cepat ia menusuk tenggorokan gak lui. Krek, karena terlindung oleh. Kerdok kulit binatang yang kebal senjata, tusukan anggauta topeng besi itu tak mampu menembus tergorokannya. Namun sekalipun begitu, tak urung gak lui terhuyung-huyung dan tiba dua kakinya tergelincir jatuh bergelundungan sepanjang karang, menurun ke bawah. Jika anggauta topeng hitam tertegun dan menarik pedangnya melihat lawan sudah tergelincir jatuh ke bawah, Tidak demikian dengan cengci tot yang, imam itu tertawa nyaring lalu loncat mengejar ke bawah. Pendek kata, sebelum membunuh pemuda itu, tak puaslah hatinya. Ternyata gak lui menggelinding ke arah tepi lembah. Begitu tiba di kaki karang, cepat ia loncat bangun, lari kebalik batu besar tempat ia menyimpan barang dua bekalannya. Papa saat ia mengambil bekalannya itu, tiba dua hidungnya metin cium bau yang amat anjir sehingga ia hampir muntah. Sebelum ia sempat mengetahui bau anjir itu, cengci tot yang pun tiba dan terus menghantamnya. Tetapi habis menghantam, imam itu menjerit kaget. Dari sebelah batu besar, menghambur sebuah arus tenaga penyedot yang berbau anjir dan dingin. Seketika menjeritlah cengci tot yang seperti melihat hantu di siang hari. Gak lui mendengus tertahan. Ia dilanda pukulan cengci tot yang. Baru tubuh terhuyung tiba-tiba disedot oleh tenaga hisap dari belakang. Wut, laksana anak panah, tubuh gak klui melesat masuk ke dalam sebuah liang yang gelap dan lembab. Ia coba merontah, tetapi dinding lubang itu tiba-dua merapat menjepitnya. Gak lui terkejut lalu pingsan. Ternyata cengci tot yang menjerit tadi karena melihat dua bilah daging merah sebesar kuali dan dua buah bola api sebesar genggaman tangan. Cengci tot yang cepat dua loncat mundur sampai tiga tombak. Ketika memperhatikan dengan seksama, ternyata daging merah sebesar kuali itu adalah mulut dari seekor ular besar. Bawa nyir dan tenaga hisap yang melancar dari belakang gak klui tadi adalah berasal dari semburan mulut ular besar itu. Dan pemuda itu telah tersedot masuk ke dalam perut si ular namun naga itu tampaknya masih belum kenyang. Kepalanya menjulur ke atas, lidahnya yang runcing merah, tak henti duanya melelet-lelet. Cengci tot yang ngeri. Ia loncat menghampiri anggauta topeng besi dan menimang. Budak itu memang pendek umurnya, tetapi menurut laporan dari metodual kita, seharusnya dia berada di tempat tahun seratusan li jauhnya. Mengapa tiba-dua muncul di sini? Ah, tetapi karena ia sudah mati, tak perlu dikejar lagi. Baru ia hendak mengajak anggauta topeng besi itu angkat kaki, tiba-dua ia dapatkan tubuh orang itu berkisar-kisar pelahan. Dan sekempak dengan itu, Cengci tot yang seperti mendengar suara suitan yang lemah mengelun di angkasa. Mirip dengan suitan pertandaan tetapi pun menyerupai desis bangsa ular. Karena menghadapi beberapa peristiwa yang aneh, Cengci tot yang tak mau membuang waktu menyelidiki lagi. Ia bersuit memanggil langgauta topeng besi terus loncat tinggalkan tempat itu. Ular raksasa itu pun bergeliatan masuk ke dalam seorangnya. Sebuah goha di tepi lembah, ternyata goha itu dalam sekali, lembab dan berlilikku amat panjang. Gaklui masih pingsan di dalam perut ular. Ternyata dalam goha itu telah siap menyambut seekor makhluk aneh yang berkulit lima warna. Begitu ular masuk, makhluk aneh itu segera mendahului berjalan di muka, menjadi penunjuk jalan ular itu. Ular itu mengikuti di belakang makhluk aneh yang merangkak dan merayap ke atas, ke bawah lalu memilu ke kanan dan ke kiri, menyusup ke bagian dalam dari goha itu. Kira dua sepeminum teh lamanya, mereka telah masuk ke dalam sebuah lubang. Kuburan yang luar biasa besarnya. Di atas dinding liang kubur itu, melekat sejumlah besar mutiara besar dua yang terang gemilang cahayanya. Sedang di sekeliling liang kubur itu penuh dengan berpuluh-puluh tulang rangka ular besar dan longsongan kulit ular. Juga pada dinding liang terdapat banyak sekali lubang besar kecil untuk sarang ular. Sebenarnya liang kubur itu bukanlah kuburan untuk manusia melainkan kuburan dari jenis ular besar yang hidup ratusan tahun yang lalu. Mutiara dua yang melekat pada dinding yang memancarkan cahaya terang itu, sebenarnya berasal dari otak ular besar yang meleleh dan membeku menjadi semacam kristal yang dapat memancarkan cahaya terang benderang. Tiba dua terjadi suatu keanehan. Makhluk aneh yang menjadi penunjuk jalan itu sekonyong-konyong berdiri seperti manusia. Setelah beberapa kali menggoyangkan tubuh, tiba dua dia berubah menjadi seorang gadis cantik. Rambutnya memajang sampai ke pantat. Kulitnya berwarna segar kemerah-merahan. Tubuhnya hanya terbungkus oleh sehelai pakaian dari kulit ular yang mengkilap. Setelah berdiri, gadis itu menyiap kulit ular yang menutup kepalanya ke atas dada, begitu pula kulit bagian kakinya disingkap ke atas lutut hingga tampaklah kulit kakinya yang putih. Mengapa engkau makan orang pada lain saat gadis itu menegur ular besar tadi? Ular itu menundukan kepala seolah-olah seperti menyesal. Rupanya binatang itu mengerti bahasa si gadis. Hektometer, jika ta'i ekas dua ku panggil kamu, orang itu tentu sudah hengkau kunyah dalam perutmu. Hayo lekas muntahkan keluar seru. Si gadis pula. Serta merta ular besar itu segera mengangakan mulutnya. Setelah badannya bergetaran dan ekornya bergeliatan, gak klui beserta senjatanya, dimuntahkan keluar. Habis itu, ular besar terus meluncur masuk ke bagian, dalam dari liang kubur. Rupanya ia takut mendapat hukuman si gadis, lalu buru dua menyembunyikan diri. Hai, kiranya seorang lelaki, gadis itu melengking kaget kemudian ia ulurkan tangan ke mulut gak klui untuk memeriksa pernapasannya. Ia terkejut karena napas pemuda itu sudah tak terdengar. Buru dua ia memeriksa pergelangan tangan gak klui. Setelah beberapa saat, segera ia lari ke dalam liang dan mengehil sebatang kim chow, rumput emas, yang bentuknya panjang kurus seperti anak panah. Lebih dulu rumput kim chow itu dikunyahnya sampai halus, lalu ia menundukkan muka, memakankan kunyahan rumput itu ke mulut gak klui, seperti seekor burung sedang memberi makan kepada anaknya. Tetapi gak klui sedang pingsan. Mulutnya terkancing rapat, napas berhenti sehingga tak dapat menerima susupan rumput halus itu. Gadis itu tidak gugup. Tanpa malu dua lagi, ia terus lekatkan bibirnya ke bibir gak klui lalu mulai kerahkan tenaga dalam untuk meniupkan rumput obat itu ke dalam mulut gak klui. Supaya tiupannya berhasil, tanpa disadari tubuh gadis itu pun merapat pada tubuh gak klui. Beberapa saat kemudian tampak dada gak klui mulai bergerak mengikuti tiupan hawa dari mulut si gadis. Pelahan-lahan pemuda itu mulai dapat bernapas. Dalam keadaan masih belum sadar, ia rasakan suatu arus hawa hangat yang harum meluncur ke dalam tenggorokan terus memancar ke seluruh tubuhnya. Kunyahan rumput Kim Chow itu cepat sekali menyalur ke seluruh jalan darah gak klui. Seketika menimbulkan rangsang panas yang membakar rubun duanya. Karena mencurahkan perhatian untuk meniupkan kunyahan rumput obat ke mulut gak klui. Tanpa disadari pakaian kulitular yang menutup tubuh gadis itu meluncur lepas sehingga gak klui tak dapat menahan diri lagi. Kedua insan itu bagaikan naik gelombang samudera yang mengayun, berkejar-kejaran menuju ke pantai. Makin lama makin mengalun tinggi, makin tinggi sekali ke angkasa akhirnya, pecah berbamburan tertumbuk karang. Bagaikan letusan gunung, ombak meledak pecah dan terhempaslah kedua insan itu lemah lumai tak bertenaga lagi. Kedua muda-mudi itu telah melanggar makan buah terlarang. Karena kesadaran mereka telah hanyut di bawah rangsang rumput obat. Di saat, kesadaran hilang berkuasalah seng nafsu. Beberapa saat kemudian, tersadarlah gak klui akan apa yang telah terjadi. Pertama yang dilihatnya benar dua menyentuh perasaannya. Bagaikan sekuntum bunga yang habis dilanda hujan, gadis jelita itu tampak lemah lunglai. Kedua tangannya mendekat muka, tersipu-sipu dan terisak-isak. Hai, apakah yang telah kulakukan tiba dua? Gak klui loncat bangun. Iat kekejut ketika menyadari apa yang telah terjadi. Dengan terhuyung-huyung ia menunduk dan berkata kepada nona itu, Nona, maafkan. Aku sungguh menyesal sekali. Ini, ini tak ku sengaja, gadis itu mengangkat mukanya pelahan-lahan. Sepasang pipinya tampak kemerah-merahan dan menyahutlah ia dengan tawar. Aku pun tak sengaja itu. Dikarenakan. Tanda petik. Karena apa? Karena aku menyusurkan rumput ke dalam mulutmu. Rumput apa dam dua gak klui memang bibirnya. Masih merasakan harum dan manis dan tubuhnya terasa panas. Rumput itu disebut rumput panah panas wangi. Khasiatnya dapat melenyapkan racun. Tetapi, aku tak tahu kalau rumput itu dapat membuat orang kacau balau pikirannya. Keterangan si jelita secara jujur itu telah melenyapkan kecurigaan gak klui. Ia percaya karena darah itu berusaha sungguh dua untuk menolong dirinya tetapi karena tak tahu jelas khasiat rumput itu telah menyebabkan mereka berdua terangsang melakukan perbuatan yang terlarang. Diam dua gak klui berterima kasih kepada si gadis cantik itu. Tapi di saat di samping itu, kini ia bertambah sebuah beban kewajiban. Budi kebaikan Nona, pasti tak ku lupakan, kata gak klui, kelak tentu akanku balas sepenuh-penuhnya ucapan itu bahkan menimbulkan ketegangan si jelita. Ia menghela nafas, katanya, engkau, handak. Membalas dengan apa? Silahkan Nona mengatakan, aku tentu akan berusaha melaksanakan. Setelah terjadi hal tadi, aku terpaksa harus. Ikut padamu selama-lamanya gadis itu tersipu-sipu malu ketika mengucapkan isi hatinya. Gak klui terperanjat. Hal ini, jangan gadis cantik itu kerutkan alis. Apakah engkau sudah beristeri? Belum. Apa hendak memberitahu orang tuamu? Sejak kecil aku tak pernah melihat orang tuaku. Mau melapor kepada siapa? Tanda petik. Menilih engkau membekal senjata, tentulah engkau. Seorang persilatan. Apakah engkau sedang melakukan perintah gurumu? Guruku pun sudah meninggal dunia. Oh, gadis itu mendengus kejut. Alisnya makin melekik dalam. Sepasang biji matanya memancar rasa iba, serunya sambil menggigit bibir. Kalau, begitu. Engkau tak mau bertanggung jawab? Tidak, tidak. Bukan begitulah. Adalah karena sedang melakukan tugas kewajiban maka aku tak berani sembarangan meluluskan. Ormonganmu itu, bertentangan sendiri. Aku tak mengerti apa maksudmu. Diriku sedang memikul kewajiban membalas dendam. Untuk itu aku harus menuntut ilmu kesaktian yang tiada tandingannya. Dengan begitu barulah harapanku tetkabul. Keadaanku saat ini selain harus giat mencari ilmu kesaktian, pun tiap saat selalu ditimpah bahaya dua yang tak terduga dua. Oleh karena itu engkau tak mau tertindih lain beban lagi? Karena aku tak ingin engkau terlibat dalam bahaya. Itu. Menilik sikap dan ucapan gak keklui yang begitu ber. Sungguh dua, gadis itu mau percaya juga. Ia tundukkan kepala dan menghela nafas panjang. Nona, apakah engkau tiada lain urusan yang perlu ku bantu tanya gak keklui? Ibuku sudah meninggal. Aku bermaksud akan mencari ayah, tetapi, sekarang aku tak ingin pergi lagi. Lalu bagaimana kehendakmu? Akan tinggal di dalam liang kubur ini seumur hidup. Ah, tak perlu begitu. Dan dimanakah tempat tinggal ayahmu yang hendak engkau cari itu? Ayah sudah beberapa tahun menghilang. Tak tahu di mana dia berada. Hilang gak lui terbelalak kaget. Diam dua ia teringat akan keadaan dunia persilatan, di mana banyak tokoh dua persilatan, yang hilang tak ketahuan rimbanya. Adakah ayah gadis itu juga salah seorang yang menjadi korban? Apakah ayah Nona itu seorang tokoh sakti? Tanyanya segera. Ayahku Li Kokhwa, bukan tokoh persilatan sakti tetapi seorang tabib nomor satu di dunia. Oh, makanya engkau mengerti ilmu obat-obatan. Jadi engkau putri seorang tabib sakti. Sedikit dua ilmu pengobatan yang kumiliki itu bukan ku pelajari dari ayah tetapi dari ibuku. Karena pada waktu ayah menghilang, aku masih dalam kandungan ibu. Berapakah umur Nona sekarang? 17. Kalau begitu ayah Nona menghilang sejak 17 tahun yang lalu? Benar. Mengapa beliau menghilang? Ibu mengatakan, pada malam itu ayah diundang oleh seorang sastrawan untuk mengobati, tetapi sejak malam itu, ayah tak pernah pulang, lagi. Ibu Nona bagaimana meninggalnya? Dan mengapa Nona berada di sini? Ibu menunggu sampai 14 tahun. Karena ayah tetap tak ada beritanya, ibu lalu membawa aku mengembara mencari jejak ayah, tetapi sungguh malang. Di tengah perjalanan, ibu menderita sakit dan meninggal. Seorang diri aku melanjutkan perjalanan dan akhirnya tersesat masuk ke dalam guha kuburan sini. Apakah Nona tak berjumpa dengan ular? Aku pun mengalami peristiwa seperti engkau. Ditelan ular dan dibawa masuk ke dalam liang lalu dimuntahkan keluar lagi. Diam dua dalam hati kecil Gaklui setengah tak percaya bahwa ia ditolong Nona itu keluar dari perut ular. Maka makin tidak percaya lagi ia akan keterangan si Nona tentang peristiwa ditelan ular lalu dimuntahkan itu. Gaklui kerutkan alis.